Intro Selalu mendapatkan teror seperti kiriman ikan mentah yang udah bawa amis kepalanya doang Dia juga suka mendapatkan gaging yang udah busuk dan bawa amis Dan juga pernah dia mendapatkan teror berupa kepala ayam 13 ekor kepalanya doang digantung-gantung di pagar rumah Oke Kira-kira siapa? Maksudnya siapa yang lo curigain berani banget ngirim-ngirim kayak gini gitu? Lo punya musuh kah? Atau mungkin lo pernah nyakitin orang gitu? Enggak sih ya Kita gak tau siapa yang melakukan ini Namun kecurigaan dia adalah yang melakukan bela mantan dari calon suaminya Itu kan kejadian sama Bobby kan? Terus pacarnya itu malah bilang awas hati-hati aja lo gitu Oh diancem Dan mungkin ini ajamannya dia Oke gini aja Kan sekarang kita mau nyelidiki siapa yang melakukan teror-teror ini kepada kamu Dan lo juga pengen tau apakah benar Bobby berhubungan lagi dengan mantannya si Bella ini Oke yaudah Oke kalau begitu kita ke rumah Bobby Kamu udah siap berangkat? Udah gini aja ya Udah? Udah? Ayo kita berangkat Kita sekarang udah ke rumah Bobby Ini rumah cowok ya? Iya Iya Udah siapa di depan rumahnya? Motor dia bukan? Bukan, itu bukan motornya dia Bukan ya Oh iya motornya temennya dia di Bobby Dia sedia Temennya Bobby? Loh, kok dia bawa plastik hitam buat apa sih mas? Yang sih itu pasti bagi banget Loh, lo masuk ke tuarnya bawa campel apa itu? Tuh kan Tidak ada yang gak beret tuh sama Bobby maksudnya Dia tuh cowok siapa tuh? Cowok siapa? Ya itu yang namanya Dias Oh itu Dias temennya? Temennya Ada sesuatu yang mencurigakan Mereka masuk keluar bawa pacul Cangkul Nah mereka tuh kayak keluar masuk-keluar masuk ke rumah itu Kau mencurigakan Karena juga yang bikin kita curiga Mereka tuh celingak-celinguk Yaudah aku pake si Dias aja ya Aku langsung tanya sama si Dias maksudnya Humpung Dias masih di depan rumah sendiri ya Dias! 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 Sini! Sini cepetan! Sini! Sini 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 Hei! 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 Dias! Hei! 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 Apa? Apa mas? Apa kanan? Enggak ada? Oh... Kenapa dia takut melihat lo Cip? Kenapa dia takut? Tadi gua panggil dia mau dateng Terus melihat muka lo, dia pergi. Dan dia panik gitu masih ya. Kaget, takut. S-s-s-s-nya itu takut. Apa ada hubungannya teror-teror itu dengan Dias? Ya bisa jadi sih. Atau mungkin Bobby colong atau soal teror itu. Tapi Dias tahu. Dias yang tahu. Karena dia melihat muka lo, langsung panik. Benar. Sekarang kita bernihang pinta dari mobil lagi. Kita lihat, Dias balik lagi di situ apa enggak? Dan kita pengen tahu. Itu ada, ada, ada apa? Ada pengkupusan hitam. Ada cantung, ngapain dia? Lalu kita balik lagi ke rumah Bobby. Untung aja Bobby enggak sadar kalau kita abis ngejar-ngejar Dias. Iya bau ih. Jangan-jangan. Kayak gue amis, tahu enggak? Pas kita lagi lihat motornya, Tiba-tiba Bobby keluar udah pakai helm. Kita langsung kabur ke dekat mobil. Bobby untung nggak melihat kita dan dia langsung pergi. Kita ikutin motor Bobby kemana. Dia pergi, dia pergi. Ayo. Masa ya, ayo ikutin. Kita ikutin ada yang aneh dan mencurigakan. Motor Bobby berhenti di sebuah tempat. Tiba-tiba. 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 Dia berhenti. Dia menyerahkan barang. Lalu orang tersebut menyerahkan uang ke Bobby. Ini transaksi apa? Apakah ini kriminal? Atau transaksi yang mencuri jaman? Atau apa? Kita enggak tahu. Dia ngasih barang. Terus dikasih duit. Ini apa? Transaksi apa? Yang lu dalam pikiran lu apa, Jessica? Ya, enggak tahu sih, Mas. Kok kamu sih? Dia tuh emang aneh sih. Oke, oke. Di jalan lagi. Lanjut, lanjut. Jalan, 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 jalan. Lo enggak tahu dia kerja apa selama ini. Dia emang biasanya kerja. Kerja apa? Setahu lo apa kerjaan dia? Udah dua tahun ini sih dia kerja di hotel. Di bagian masak-masak itu. Di dapur. Ya, tapi apa? Dia bisa jadi chef, Kak? Atau dia pencuci pilihan. Yang banyak, Mas. Resekcionis atau apa. Enggak tahu deh, Mas. Pokoknya kerja di hotel, tahu lo. Pokoknya kerja di hotel. Ketemu orang lagi? Mas. Dan dia ngasih barang itu, Mas. Dia omel-omelin sih. Itu udah dilihat lho. Dia diomel-omelin. Wah, fix nih ada yang enggak bener nih. Jadi maki-maki lho. Di omel-omelin lho. Jalan lagi, jalan, jalan. Ikutin, ikutin. Kita ikutin lagi Bobby, dan Bobby berhenti di sebuah rumah. Ini udah tengah malam, udah tengah malam. Kita nggak tahu dia kemana, rumah siapa. Lalu tiba-tiba kita lihat pager terbuka, dan seorang perempuan seksi keluar dari rumah tersebut. Dia pergi ke satu rumah. Ini rumah siapa nih? Oh, lu si Bella, Mas. Oh, berarti bukaan lo bener. Kalau dia... Selingkuh sama si Bella. Oke, tangan lo. Bellanya adalah mantan pacarnya dia, ya. Bisa jadi, dia penghantusan pering, mungkin ada sepengarapan. Iya, tapi kenapa dia semesra itu? Iya, ya. Bentar dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Bentar dulu. Bentuknya ini udah jelas gitu loh Matku. Ya kita udah lihat podek-biasa. Eh, bisa jadi, dia cuma antusan pering, mungkin ada sepenuhkan. Ya, tapi kenapa dia semesra itu ke sepenuhnya pegangnya. Kita ngeliat Bobby lagi mesra-mesraan sama Bella di depan rumahnya Bella. Akhirnya kita emosi dong. Dan dia udah gak kuat ngeliat kayak gitu. Dia langsung turun ngeladrak Bella dan juga Bobby. Eh tunggu dulu, tunggu dulu. Bobby! Tuhan pasangnya guys tuh. Kenapa aku dari sini? Aku lagi cari apa? Terima kasih telah menonton!